Intro Shalom Jumpa lagi kita dalam gerakan membaca Alkitab di 365 hari Kita ada di hari yang ke-86 Dan kita hendak membaca bagian bacaan Alkitab Dalam kitab 2 Raja-Raja Pasal 19 Sampai kitab 2 Raja-Raja Pasalnya yang ke-22 Mari kita berdoa Bapak di surga Inilah kami anak-anakmu Datang menghampiri tahta kekudusanmu Di hari yang ke-86 Dalam pelayanan gerakan membaca Alkitab Kami hendak membaca bagian bacaan Kitab 2 Raja-Raja Pasal 19 Sampai kitab 2 Raja-Raja Pasalnya yang ke-22 Kami memohon kuasa roh kudus Tuhan Menuntun kami Sehingga kami boleh memahami Ke apa yang diperkatakan Lewat perkataan firmanmu ini Kami boleh mengerti dengan baik Dan kami boleh lakukan dalam hidup kami Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mari bersama kita membaca bagian bacaan Alkitab Dalam kitab 2 Raja-Raja Pasalnya yang ke-19 Sampai pasalnya yang ke-22 Segera Sesudah Raja Hiskia mendengar itu Dikoyakkannya lah pakaiannya Dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan Disuruhnya lah juga Eliakim Kepala Istana Sepna Panitrah Negara Dan yang tua-tua diantara para imam Dengan berselubungkan kain kabung Kepada Nabi Yesaya bin Amos Berkatalah mereka kepadanya Beginilah kata Hiskia Hari ini hari kesesakan Hari hukuman dan penistaan Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak Tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya Mungkin Tuhan Allahmu Sudah mendengar segala perkataan juru minuman Agung yang telah diutus oleh Raja Asyur Tuhannya Untuk mencelah Allah yang hidup Sehingga Tuhan Allahmu Mau memberi hukuman Karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya Maka baiklah engkau menaikkan doa Untuk sisa yang masih tinggal ini Ketika pegawai-pegawai Raja Hiskia Sampai kepada Yesaya Berkatalah Yesaya kepada mereka Beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu Beginilah firman Tuhan Janganlah engkau takut terhadap perkataan Yang kau dengar Yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur Untuk menghujat aku Sesungguhnya Aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya Sehingga ia mendengar suatu kabar Dan pulang ke negerinya Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang Di negerinya sendiri Ketika juru minuman Agung pulang Didapatinya lah Raja Asyur Berperang melawan Lipna Sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lakis Dalam pada itu Raja mendengar tentang Tirhaka Raja Etiopia Berita yang demikian Sesungguhnya Ia telah keluar Berperang melawan engkau Maka disuruhnya lah kembali Utusan-utusan Kepada Hiskia Dengan pesan Beginilah harus kamu katakan Kepada Hiskia Raja Yehuda Janganlah Allahmu yang kau percayai itu Memperdayakan engkau Dengan menjanjikan Yerusalem Tidak akan diserahkan Ketangan Raja Asyur Sesungguhnya Engkau ini Telah mendengar Tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur Kepada segala negeri Yakni Bahwa mereka Telah menumpasnya Masakan Engkau ini Akan dilepaskan Sudakah Para Allah Dari bangsa-bangsa Yang telah dimusnahkan Oleh nenek moyangku Dapat melepaskan mereka Yakni Gosan Haran Recep Dan Bani Eden Yang ditelasar Dimanakah Raja Negeri Hamad Dan Arpat Raja Kota Sepharu Waim Raja Negeri Hena Dan Iwa Hiskia Menerima surat itu Dari tangan para utusan Lalu membacanya Kemudian Pergilah ia ke rumah Tuhan Dan membentangkan surat itu Di hadapan Tuhan Hiskia berdoa Di hadapan Tuhan Dengan berkata Ya Tuhan Allah Israel Yang bertahta Di atas Kerubim Hanya Engkau Sendirilah Allah Segala kerajaan Di bumi Engkaulah Yang menjadikan Langit Dan bumi Sendengkanlah Telingamu Ya Tuhan Dan dengarlah Bukalah matamu Ya Tuhan Dan lihatlah Dengarlah perkataan Sanherib Yang telah dikirimnya Untuk mengaibkan Allah yang hidup Ya Tuhan Memang Raja-raja Asyur Telah memusnahkan Bangsa-bangsa Dan negeri-negeri mereka Dan menaruh Para Allah mereka Kedalam api Sebab mereka Bukanlah Allah Hanya buatan Tangan manusia Kayu dan batu Sebab itu Dapat Dibinasakan Orang Maka sekarang Ya Tuhan Allah kami Selamatkanlah Kiranya kami Dari tangannya Supaya Segala kerajaan Di bumi Mengetahui Bahwa Hanya Engkau Sendirilah Allah Ya Tuhan Lalu Yesaya bin Amos Menyuruh Orang Kepada Hizkiah Mengatakan Beginilah Firman Tuhan Allah Israel Apa yang telah Kau doakan Kepadaku Mengenai Sanherib Raja Asyur Telah Kudengar Inilah Firman Yang telah Diucapkan Tuhan Mengenai Dia Anak Darah Yaitu Putri Sion Telah Menghina Engkau Telah Mengolok-olokan Engkau Dan Putri Yerusalem Telah Geleng-geleng Kepala Di Belakangmu Siapakah Yang Engkau Celah Dan Engkau Hujat Terhadap Siapakah Engkau Menyaringkan Suaramu Dan Memandang Dengan Sombong Terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel Dengan Perantaraan Utusan-utusanmu Engkau Telah Menjelah Tuhan Dan Engkau Telah Berkata Dengan Banyaknya Kereta Aku Naik Ketempat-tempat Tinggi Di Pegunungan Ketempat Yang Paling Jauh Di Gunung Libanon Aku Telah Menebang Pohon-pohon Arasnya Yang Tinggi Besar Pohon-pohon Pohon-pohon Sanobarnya Yang Terpilih Aku Telah Masuk Kedalam Permalaman Yang Paling Ujung Ke Hutan Pohon-pohonannya Yang Lebat Aku Ini Telah Menggali Air Dan Minum Air Asing Dan Aku Telah Mengeringkan Dengan Telapak Kakiku Segala Sungai Di Mesir Bukankah Telah Kau Dengar Bahwa Aku Telah Menentukannya Dari Jauh Hari Dan Telah Merancangnya Pada Saman Purbakala Sekarang Aku Mewujudkannya Bahwa Engkau Membuat Sunyi Senyap Kota-kota Yang Berkubu Menjadi Timbunan Batu Sedang Penduduknya Yang Tak Berdaya Menjadi Terkejut Dan Malu Mereka Menjadi Seperti Tumbuh-tumbuhan Di Padang Dan Seperti Rumput Hijau Seperti Rumput Di Atas Soto Atau Gandum Yang Layu Sebelum Ia Masak Aku Tahu Jika Engkau Bangun Atau Duduk Jika Keluar Atau Masuk Atau Jika Engkau Mengamuk Terhadap Aku Oleh Oleh Karena Engkau Telah Mengamuk Terhadap Aku Dan Kata-kata Keangkuhanmu Telah Naik Sampai Ketelingaku Maka Aku Akan Menaruh Kelikirku Pada Hidungmu Dan Kekangku Pada Bibirmu Dan Aku Akan Memulangkan Engkau Melalui Jalan Dari Mana Engkau Datang Dan Inilah Yang Akan Menjadi Tanda Bagimu Hai Hizkiah Dalam Tahun Ini Orang Makan Apa Yang Tumbuh Sendiri Dan Dalam Tahun Yang Kedua Apa Yang Tumbuh Dari Tanaman Yang Pertama Tetapi Dalam Tahun Yang Ketiga Menaburlah Kamu Menuai Membuat Kebun Anggur Dan Memakan Buahnya Dan Orang-orang Yang Terluput Diantara Kaum Yehuda Yaitu Orang-orang Yang Masih Tertinggal Akan Berakar Pula Kebawah Dan Menghasilkan Buah Keatas Sebab Dari Yerusalem Akan Keluar Orang-orang Yang Tertinggal Dan Dari Gunung Sion Orang-orang Yang Terluput Giat Cemburu Tuhan Semesta Alam Akan Melakukan Hal Ini Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Mengenai Raja Asyur Ia tidak Akan Masuk Ke Kota Ini Dan Tidak Akan Menembakkan Panah Kesana Juga Ia tidak Akan Mendatanginya Dengan Perisai Dan Tidak Akan Menimbun Tanah Menjadi Tembok Untuk Mengepungnya Melalui 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 Jalan Dari Mana Ia Datang Ia Akan Pulang Tetapi Ke Kota Ini Ia Tidak Akan Masuk Demikianlah Firman Tuhan Dan Aku Akan Memagari Kota Ini Untuk Menyelamatkannya Oleh Karena Aku Dan Oleh Karena Daud Hambaku Maka Pada Malam Itu Keluarlah Malaikat Tuhan Lalu Dibunuhnyalah 185 Ribu Orang Di Dalam Perkemahan Asyur Keesokan Harinya Pagi-pagi Tampaklah Semuanya Bangkai Orang-orang Mati Belaka Sebab Itu Berangkatlah Sanherib Raja Asyur Dan Pulang Lalu Tinggal Ia Di Niniwe Pada Suatu Kali Ketika Ia Sujud Menyembah Di Dalam Kuil Nisrok Alahnya Maka Adramelek Dan Saraser Anak-anaknya Membunuh Dia Dengan Pedang Dan Mereka Meleloskan Diri Ketanah Ararat Kemudian Esarhadon Anaknya Menjadi Raja Menggantikan Dia Pada Hari-hari Itu Hizkiah Jatuh Sakit Dan Hampir Mati Lalu Datanglah Nabi Yesaya Bin Amos Dan Berkata Kepadanya Beginilah Firman Tuhan Sampaikanlah Pesan Terakhir Kepada Keluargamu Sebab Engkau Akan Mati Tidak Akan Sembul Lagi Lalu Lalu Hizkiah Memalingkan Mukanya Ke Arah Dinding Dan Ia Berdoa Kepada Tuhan Ah Tuhan Ingatlah Kiranya Bahwa Aku Telah Hidup Di Hadapan Mu Dengan Setia Dan Dengan Tulus Hati Dan Bahwa Aku Telah Melakukan Apa Yang Baik Di Matamu Kemudian Menangislah Hizkiah Dengan Sangat Tetapi Yesaya Belum Lagi Keluar Dari Pelataran Tengah Tiba-tiba Datanglah Firman Tuhan Kepadanya Baliklah Dan Katakanlah Kepada Hizkiah Raja Umatku Beginilah Firman Tuhan Alah Daud Bapak Leluhurmu Telah Kudengar Doamu Dan Telah Kulihat Air Matamu Sesungguhnya Aku Akan Menyumbuhkan Engkau Pada Hari Yang Ketiga Engkau Akan Pergi Ke Rumah Tuhan Aku Akan Memperpanjang Hidupmu Lima Belas Tahun Lagi Dan Aku Akan Melepaskan Engkau Dan Kota Ini Dari Tangan Raja Asyur Aku Akan Memagari Kota Ini Oleh Karena Aku Dan Oleh Karena Daud Hambaku Kemudian Berkatalah Yesaya Ambilah Sebuah Kue Ara Lalu Orang Mengambilnya Dan Ditaruh Pada Barak Itu Maka Sembulah Ia Sebelum Sebelum Itu Hizkiah Telah Berkata Kepada Yesaya Apakah Yang Akan Menjadi Tanda Bahwa Tuhan Akan Menyembuhkan Aku Dan Bahwa Aku Akan Pergi Ke Rumah Tuhan Pada Hari Yang Ketiga Yesaya Menjawab Inilah Yang Akan Menjadi Tanda Bagimu Dari Tuhan Bahwa Tuhan Akan Melakukan Apa Yang Telah Dijanjikannya Akan Majuka Bayang Bayang Itu Sepuluh Tapak Atau Akan Mundur Sepuluh Tapak Hizkiah Berkata Itu Perkara Ringan Bagi Bayang Bayang Itu Untuk Memanjang Sepuluh Tapak Sebaliknya Biarlah Bayang Bayang Itu Mundur Kebelakang Sepuluh Tapak Lalu Berserulah Nabi Yesaya Kepada Tuhan Maka Dibuat Nyalah Bayang Bayang Itu Mundur Kebelakang Sepuluh Tapak Yang Sudah Dijalani Bayang Bayang Itu Pada Penunjuk Matahari Buatan Ahas Pada Waktu Itu Merodak Baladan Bin Baladan Raja Babel Menyuruh Orang Membawa Surat Dan Pemberian Kepada Hizkiah Sebab Telah Didengarnya Bahwa Hizkiah Sakit Tadinya Hizkiah Bersuka Cita Atas Kedatangan Mereka Lalu Diperlihatkannya Lah Kepada Mereka Segenap Gedung Harta Bendanya Emas Emas Dan Perak Rempah Rempah Dan Minyak Yang Berharga Gedung Persenjataannya Dan Segala Yang Terdapat Dalam Perbendaharaannya Tidak Ada Barang Yang Tidak Diperlihatkan Hizkiah Kepada Mereka Di Istananya Dan Di Seluruh Daerah Kekuasaannya Kemudian Datanglah Nabi Yesayah Kepada Raja Hizkiah Dan Bertanya Kepadanya Apakah Yang Telah Dikatakan Orang Orang Ini Dan Dari Manakah Mereka Datang Jawab Hizkiah Mereka Datang Dari Negeri Yang Jauh Dari Babel Lalu Tanyanya Lagi Apakah Yang Telah Dilihat Mereka Di Istanamu Jawab Hizkiah Semua Yang Ada Di Istanaku Telah Mereka Lihat Tidak Ada Barang Yang Tidak Kuperlihatkan Kepada Mereka Di Perbendaharaanku Lalu Yesayah Berkata Kepada Hizkiah Dengarkanlah Firman Tuhan Sesungguhnya Suatu Masa Akan Datang Bahwa Segala Yang Ada Dalam Istanamu Dan Yang Disimpan Oleh Nenek Muyang Sampai Hari Ini Akan Diangkut Ke Babel Tidak Ada Barang Yang Akan Ditinggalkan Demikianlah Firman Tuhan Dan Dari Keterunanmu Yang Akan Kau Peroleh Akan Diambil Orang Untuk Menjadi Sida-sida Di Istana Raja Babel Hizkiah Menjawab Kepada Yesaya Sungguh Baik Firman Tuhan Yang Engkau Ucapkan Itu Tetapi Pikirnya Asal Ada Damai Dan Keamanan Seumur Hidupku Selebihnya Dari Riwayat Hizkiah Segala Kepahlawanannya Dan Bagaimana Ia Membuat Kolam Dan Saluran Air Dan Mengalirkan Air Kedalam Kota Bukankah Semuanya Itu Tertulis Dalam Kitab Sejarah Raja Raja Yehuda Kemudian Hizkiah Mendapat Perhentian Bersama Nenek Moyangnya Maka Manasye Anaknya Menjadi Raja Menggantikan Dia Manasye Berumur 12 Tahun Pada Waktu Ia Menjadi Raja Dan 55 Tahun Lamanya Ia Memerintah Di Yerusalem Nama Ibunya Ialah Hef Sibah Ia Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Sesuai Dengan Perbuatan Keji Bangsa Bangsa Yang Telah Dihalau Tuhan Dari Depan Orang Israel Ia Mendirikan Kembali Bukit-bukit Pengorbanan Yang Telah Dimusnahkan Oleh Hizkiah Ayahnya Ia Membangun Mesbah Untuk Baal Membangun Patung Asyera Seperti Yang Dilakukan Ahab Raja Israel Dan Sujud Menyembah Kepada Segenap Tentara Langit Dan Beribadah Kepadanya Ia Mendirikan Mesbah Mesbah Di Rumah Tuhan Walaupun Sehubungan Dengan Rumah Itu Tuhan Telah Berfirman Di Yerusalem Aku Akan Menaruh Namaku Dan Ia Mendirikan Juga Mesbah Mesbah Bagi Segenap Tentara Langit Di Kedua Pelataran Rumah Tuhan Bahkan Ia Mempersembahkan Anaknya Sebagai Korban Dalam Api Melakukan Ramal Dan Telah Dan Menghubungi Para Pemanggil Arwah Dan Para Pemanggil Roh Peramal Ia Melakukan Banyak Yang Jahat Di Mata Tuhan Sehingga Ia Menimbulkan Sakit Hatinya Ia Menaruh Juga Patung Asyera Yang Telah Dibuatnya Dalam Rumah Walaupun Sehubungan Dengan Rumah Itu Tuhan Telah Berfirman Kepada Daud Dan Kepada Salomo Anaknya Dalam Rumah Ini Dan Di Yerusalem Yang Telah Kupilih Dari Antara Segala Suku Israel Aku Akan Menaruh Namaku Untuk Selama Lamanya Aku Tidak Akan Membiarkan Bangsa Israel Lagi Dibawa Keluar Dari Tanah Yang Telah Kuberikan Kepada Nenek Moyang Mereka Asal Saja Mereka Tetap Berbuat Tepat Seperti Yang Telah Kuperintahkan Kepada Mereka Dan Tepat Menurut Hukum Yang Telah Diperintahkan Kepada Mereka Oleh Hambaku Musa Tetapi Mereka Tidak Mau Mendengarkan Dan Manasya Menyesatkan Mereka Sehingga Mereka Melakukan Yang Jahat Lebih Daripada Bangsa-bangsa Yang Telah Dipunahkan Tuhan Dari Hadapan Orang Israel Kemudian Berfirmanlah Tuhan Dengan Perantaraan Para Hambanya Yakni Para Nabi Oleh Karena Manasya Raja Yehuda Telah Melakukan Kekejian Ini Berbuat Jahat Lebih Daripada Segala Yang Telah Dilakukan Oleh Orang Amori Yang Mendahului Dia Dan Dengan Berhala-berhalanya Ia Telah Mengakibatkan Orang Yehuda Berdosa Pula Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Allah Israel Sesungguhnya Aku Akan Mendatangkan Malah Petaka Atas Yerusalem Dan Yehuda Sehingga Setiap Orang Yang Mendengarnya Akan Bising Kedua Telinganya Dan Aku Akan Merentangkan Atas Yerusalem Tali Pengukur Sama Seperti Atas Samaria Dan Tali Unting Unting Sama Seperti Atas Keluarga Ahab Dan Aku Akan Menghapuskan Yerusalem Seperti Orang Menghapus Pinggan Yakni Habis Dihapus Dibalikkan Pula Menungging Aku Akan Membuangkan Sisa Milik Pusakaku Dan Akan Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Musuh Musuh Mereka Sehingga Mereka Menjadi Jarahan Dan Menjadi Rampasan Bagi Semua Musuh Mereka Oleh Karena Mereka Telah Melakukan Apa Yang Jahat Di Mataku Dan Dengan Demikian Mereka Menimbulkan Sakit Hatiku Mulai Dari Hari Nenek Moyang Mereka Keluar Dari Mesir Sampai Hari Ini Lagipula Manasya Mencurahkan Darah Orang Yang Tidak Bersalah Sedemikian Banyak Hingga Dipenuhinya Yerusalem Dari Ujung Ke Ujung Belum Termasuk Dosa Dosanya Yang Mengakibatkan Orang Yehuda Berdosa Pula Dengan Berbuat Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Selebihnya Dari Riwayat Manasya Segala Yang Dilakukannya Dan Dosa Dosa Yang Diperbuatnya Bukankah Semuanya Itu Tertulis Dalam Kitab Sejarah Raja Raja Yehuda Kemudian Manasya Mendapat Perhentian Bersama-sama Dengan Nenek Moyangnya Dan Iyah Dikuburkan Di Taman Istananya Di Taman Usah Maka Amon Anaknya Menjadi Raja Menggantikan Dia Amon Berumur 22 Tahun Pada Waktu Iyah Menjadi Raja Dan Dua Tahun Lamanya Iyah Memerintah Di Yerusalem Nama Ibunya Ialah Mesulemet Binti Harus Dari Yodbah Iyah Melakukan Apa yang Jahat Di Mata Tuhan Seperti Yang Telah Dilakukan Manasya Ayahnya Iyah Hidup Sama Seperti Ayahnya Dahulu Sambil Beribadah Kepada Berhala-berhala Yang Disembah Oleh Ayahnya Dan Sujud Menyembah Kepada Mereka Iyah Meninggalkan Tuhan Alah Nenek Moyangnya Dan Tidak Hidup Menurut Kehendak Tuhan Dan Pegawai-pegawai Amon Mengadakan Persepakatan Melawan Dia Dan Membunuh Raja Di Istananya Tetapi Rakyat Negeri Itu Membunuh Semua Orang Yang Mengadakan Persepakatan Melawan Raja Amon Dan Rakyat Negeri Itu Mengangkat Yosia Anaknya Menjadi Raja Menggantikan Dia Selebihnya Dari Riwayat Amon Apa Yang Dilakukannya Bukankah Semuanya Itu Tertulis Dalam Kitab Sejarah Raja Raja Yehuda Kemudian Iyah Dikuburkan Dalam Kuburnya Di Taman Usah Maka Yosia Anaknya Menjadi Raja Menggantikan Dia Yosia Berumur Delapan Tahun Pada Waktu Iyah Menjadi Raja Dan 31 Tahun Lamanya Iyah Memerintah Di Yerusalem Nama Ibunya Ialah Yedida Binti Adaya Dari Boskat Iyah Melakukan Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Dan Hidup Sama Seperti Daud Bapak Leluhurnya Dan Tidak Menyimpang Ke Kanan Atau Kekiri Dalam Tahun Yang Kedelapan Belas Saman Raja Yosia Maka Raja Menyuruh Safan Bin Asalia Bin Mesulam Panitra Itu Ke Rumah Tuhan Katanya Pergilah Kepada Imam Besar Hilkiah Surulah Iyah Menyerahkan Seluruh Uang Yang Telah Dibawa Kedalam Rumah Tuhan Yang Telah Dikumpulkan Dari Pihak Rakyat Oleh Penjaga Pintu Baiklah Itu Diberikan Mereka Ketangan Parah Pekerja Yang Diangkat Untuk Mengawasi Rumah Tuhan Supaya Diberikan Kepada Tukang Tukang Yang Ada Di Rumah Tuhan Untuk Memperbaiki Kerusakan Rumah Itu Yaitu Kepada Tukang Tukang Kayu Tukang Tukang Bangunan Dan Tukang Tukang Tembok Juga Bagi Pembelian Kayu Dan Batu Pahat Untuk Memperbaiki Rumah Itu Tetapi Tidak Usahlah Mengadakan Perhitungan Dengan Mereka Mengenai Uang Yang Diberikan Ketangan Mereka Sebab Mereka Bekerja Dengan Jujur Berkatalah Imam Besar Hilkiah Kepada Safan Panitere Itu Telah Telah Kutemukan Kitab Taurat Itu Di Rumah Tuhan Lalu Hilkiah Memberikan Kitab Itu Kepada Safan Dan Safan Terus Membacanya Kemudian Safan Panitera Itu Masuk Menghadap Raja Disampaikannya Kabar Tentang Itu Kepada Raja Hamba Hambamu Ini Telah Mengambil Seluruh Uang Yang Terdapat Di Rumah Tuhan Dan Memberikannya Ketangan Parah Pekerja Yang Diangkat Mengawasi Rumah Itu Safan Panitera Itu Memberitahukan Juga Kepada Raja Imam Hilkiah Telah Memberikan Kitab Kepadaku Lalu Safan Membacakannya Di Depan Raja Segera Sesudah Raja Mendengar Perkataan Kitab Taurat Itu Dikoyakkannya Pakaiannya Kemudian Raja Memberi Perintah Kepada Imam Hilkiah Kepada Ahikam Bin Safan Kepada Akbor Bin Mika Kepada Safan Panitra Itu Dan Kepada Asaya Hamba Raja Katanya Pergilah 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 Petunjuk Tuhan Bagiku Bagi Rakyat Dan Bagi Seluruh Yehuda Tentang Perkataan Kitab Yang Ditemukan Ini Sebab Hebat Kehangatan Murka Tuhan Yang Bernyala-nyala Terhadap Kita Oleh Karena Nenek Moyang Kita Tidak Mendengarkan Perkataan Kitab Ini Dengan Berbuat Tepat Seperti Yang Tertulis Di Dalamnya Maka Pergilah Imam Hilgiyah Ahikam Akbor Safan Dan Asaya Kepada Nabi Yahulda Istri Seorang Yang Mengurus Pakaian Pakaian Yaitu Salum Bin Tikwa Bin Harhas Nabi Itu Tinggal Di Yerusalem Di Perkampungan Baru Mereka Memberitakan Semuanya Kepadanya Perempuan Itu Menjawab Mereka Beginilah Firman Tuhan Ala Israel Katakanlah Kepada Orang Yang Menyuruh Kamu Kepadaku Beginilah Firman Tuhan Sesungguhnya Aku Akan Mendatangkan Malah Petaka Atas Tempat Ini Dan Atas Penduduknya Yakni Segala Perkataan Kitab Yang Telah Dibaca Oleh Raja Yehuda Karena Mereka Meninggalkan Aku Dan Membakar Korban Kepada Allah Lain Dengan Maksud Menimbulkan Sakit Hatiku Dengan Segala Pekerjaan Tangan Mereka Sebab Itu Kehangatan Murkaku Akan Bernyala-nyala Terhadap Tempat Ini Dengan Tidak Padam-padam Tetapi Tetapi Kepada Raja Yehuda Yang Telah Menyuruh Kamu Untuk Meminta Petunjuk Tuhan Harus Kamu Katakan Demikian Beginilah Firman Tuhan Ala Israel Mengenai Perkataan Yang Telah Kau Dengar Itu Oleh Karena Engkau Sudah Menyesal Dan Engkau Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Pada Waktu Engkau Mendengar Hukuman Yang Kufirmankan Terhadap Tempat Ini Dan Terhadap Penduduknya Bahwa Mereka Akan Mendasyatkan Dan Menjadi Kutuk Dan Oleh Karena Engkau Mengoyakkan Pakaianmu Dan Menangis Di Hadapanku Aku Pun Telah Mendengarnya Demikianlah Firman Tuhan Sebab Itu Sesungguhnya Aku Akan Mengumpulkan Engkau Kepada Nenek Moyangmu Dan Engkau Akan Dikebumikan Kedalam Kuburmu Dengan Damai Dan Matamu Tidak Akan Melihat Segala Malapetaka Yang Akan Kudatangkan Atas Tempat Ini Lalu Mereka Menyampaikan Jawab Itu Kepada Raja Sampai Demikian Bacaan Kita Di Hari Ini Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Engkau Telah Menyertai Kami Dalam Kami Membaca Bacaan Firman Di Hari Yang Ke 86 Dalam Pelayanan Gerakan Membaca Alkitab 365 Hari Semua Ini Karena Pertolongan Tuhan Dan Karena Itu Kami Mengucap Syukur Kepadamu Tuhan Biarlah Firman Yang Boleh Kami Baca Dengar Itu Akan Bertumbuh Dan Berbuah Dalam Hati Dan Pikiran Kami Dan Itu Kami Wujud Nyatakan Di Hari Hari Hidup Kami Sertai Hidup Kami Sertai Tugas Tanggung Jawab Kami Sertai Harapan Harapan Hidup Kami Keberadaan Hidup Kami Bersama Yesus Kami Berdoa Amin Demikianlah Bacaan Kita Di Pelayanan Gerakan Membaca Alkitab 365 Hari Kiranya Kita Semua Selalu Gemar Bahkan Rindu Untuk Selalu Mau Membaca Dan Merenungkan Firman Tuhan Kiranya Tuhan Menolong Dan Memberkati Kita Shalom Sampai 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 Terima kasih telah menonton!